lecehkan negara HRS tawarkan rekonsiliasi untuk apa? ditulis oleh empokdasi di sewar.com halo assalamualaikum ketemu lagi dengan suara samara di channel tv jurnal pertama penulis salut terhadap tingkat kesabaran Jokowi ibarat bapak yang harus mengayami anaknya yang begitu banyak dengan berbagai karakter serta ulahnya mikir saja deh sebagai presiden pak di Jokowi sudah demikian berjibaku mengurus republik ini bahkan ada tugas tambahan pula dari anis jadi ikutan kepikiran amburadunya Jakarta luar biasanya jeripa ya Jokowi seolah dianggap angin oleh sebagian orang justru toyip yang mengembara karena kabur dari kasusnya tiba-tiba kembali bergelar pahlawan gokilnya lagi ngaku ingin memberasi akhlak di negeri ini lah dirinya saja gak becus kok yang ngarep bisa beresin orang lain tetapi ya memang susah untuk meluruskan pandangan ngawur ini kepada pemujanya yang mungkin sudah melihat hrs ini sebagai manusia setengah dewa maaf melenceng dikit jika Ahmad Dhani terkenal dengan dewa 19 maka mungkin ini dewa 17 plus kenapa 17 plus? karena untuk tampil beda saja susah lupa soalnya kalau hrs pernah keserimpat kasus panas curi perhatian media Australia gimana dong? gaung revolusi akhlak gak sendirian karena ada temannya bernama rekonsiliasi yap konon hrs dia perekonsiliasi dengan pemerintah tetapi betapa lucunya karena ada syaratnya asalkan pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama ini seperti anak kecil yang bakalan diam gak merengek asalkan keinginan beli permennya dipenuhi ada banyak pertanyaan sih sejak kapan pemerintah mengkriminalisasi ulama? lalu maksud rekonsiliasi hrs ini apa persisnya? bahkan kepala staf kepresidenan Muldoko saja bingung karena sejauh ini pemerintah tidak pernah merasa ada ganjalan dengan hrs apalagi sampai harus rekonsiliasi menurut saya apa yang direkonsiliasi dengan pak habib risik? kita tidak ada masalah dari awal kita katakan pak habib risik mau pulang ya pulang-pulang saja pergi-pergi sendiri pulang-pulang silahkan kata Muldoko kepada wartawan di gedung Binagraha Jalan Veteran Jakarta Pusat Kamis 12 November 2020 kocak memang krs karena mengurut ke belakang kepergiannya 3,5 tahun saja bukan diusir pemerintah bahkan selama keberadaannya di Saudi sekalipun tidak pernah pemerintah mengusik sedikitpun sekalipun pemerintah tahu masih ada kewajiban penyelesaian kasus hukumnya di tanah air tahu nantinya juga bakalan kembali sendiri atau dideportasi kalau sudah lewat izin tinggal dan itu kejadian meski ogah diakui oleh hrs balik ke Indonesia karena deportasi ketika itu pun di Saudi pemerintah lewat ruta besar Indonesia sebagai perwakilan negara siap untuk membantu sesuai kapasitas pastinya lah iyalah bagaimanapun hukum di Saudi tidak bisa diintervensi seenak hati kan apa tidak kocak namanya gak ada angin dan hujan tahu-tahu hrs sekarang bicara akhlak dan rekonsiliasi padahal saat kedatangannya saja yang sampai detik ini bahkan belum masuk karantina pun pemerintah tidak menunjukkan tekanan kepada hrs jika mau jujur justru hrs sendiri yang terus berisik menekan dan melecehkan pemerintah selama ini sejak dirinya belum mengembara hingga kembalinya sebagai pahlawan kesiangan di Indonesia itu sebabnya Muldoko dalam hal ini gak bisa memahami kenapa HRS jadi kepanasan sendiri dan merasa pemerintah perlu rekonsiliasi dengan dirinya tetapi kita tidak berikan upaya-upaya untuk menekan upaya-upaya untuk menghalangi dan seterusnya buktinya apa? ya beliau datang sampai ke rumahnya ya aman-aman saja selamat jadi inilah kita juga harus luruskan harus clear masyarakat juga harus paham tidak ada yang harus direkonsiliasi yang diperlukan disini adalah masing-masing punya hak dan tanggung jawab ujar Muldoko dikutip dari detik.com nah sekarang kita kembali dengan pernyataan HRS sendiri yang ribut dengan revolusi akhlak kemudian lanjut dengan tawaran rekonsiliasi dilansir dari detik.com risik mengatakan jika pemerintah tidak melakukan revolusi akhlak risik dan pengikutnya akan melawan segala ketidakadilan risik menyebut perlawanan akan dilakukan di seluruh Indonesia kalau anda tidak, tidak adil gelombang manusia, gelombang rakyat dari Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan takbir, takbir jelasnya dikutip dari detik.com membingungkan banget gak sih HRS ini? kebaca banget ada nada mengancam jika tidak begini maka akan ada begini itu kan nada yang terbaca kalau kita mau jujur terus itu yang disebut akhlak itu yang kemudian harus terus dimaklumi apakah yang dimaksudnya rekonsiliasi adalah pembiaran atas ulahnya selama ini melecehkan dan menginjak hukum di negara ini? makanya, saltai menarik garis asalkan tidak ada kriminalisasi ulama maaf ya, sebaiknya jangan melabeli dengan ulama karena pemerintah tidak pernah mengkriminalisasi ulama sejauh ini yang dilakukan pemerintah terhadap sanksi hukum adalah kepada setiap warga negara terserah mawarga biasa, pejabat, atau ulama sekalipun tidak ada yang kebal hukum jangan ngarang seolah di pemerintah Jokowi terjadi kriminalisasi ulama demikian ditegaskan Muldoko sebenarnya tidak adalah istilah kriminalisasi ulama itu gak ada kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi negara itu melindungi segeda bangsa itu tugas negara jadi siapa yang dikriminalisasi yang salah terus yang salah siapa? yang gak ngerti apakah dia ulama, apakah dia ini tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama enggak, sebut Muldoko jika kemudian tawaran rekonsiliasi HRS dimaksudnya menekan pemerintah karena HRS merasa memiliki kekuatan para pemuja yang membobak akhlak maka kembali lagi hukum yang akan bertindak kan begitu, simpel dan gak blunder dijawab jujur saja untuk KRS aksinya selama ini dan rekonsiliasi versinya apakah itu wajar dan pantas? sebagai satu dari sekian warga negara di republik ini penulis justru melihat sikap KRS cenderung melecehkan negara please, jangan ngamuk nanti jadi gak berakhlak ups bagaimana menurut Anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share selamat datang, amit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye jangan beranjak dari layar smartphone Anda karena ada narasi keren setelah ini wow, sudah surati Pemprov DKI PA212 OTW untuk reunian ditulis oleh Mpok Desi di Sewer.com halo, assalamualaikum jumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal akhirnya, Habib Rizik Sihab atau HRS tiba di Indonesia yang konon pulang katanya meskipun gambelang Duta Besar Indonesia Agus Maftoh A.B. Gabriel mengatakan status HRS dipulangkan alias dideportasi karena melanggar izin tinggal pintar-pintar kita sajalah menilai mana yang benar apakah HRS sesuai rekam jejaknya ataukah Agus yang dutabene berwakilan Republik Indonesia di Saudi apa iya? untuk hal sesensitif ini Agus mengarang lalu apa iya? penting banget Indonesia mencekal sementara di tanah air sendiri kasus hukum HRS menanti mikir gak pake lama juga diketahui Agus Baswe dan Gubernur DKI Jakarta soan ke rumah HRS aneh gak aneh juga sih namanya teman alias Sohib sih biasa sajalah melepas rindu lagi pula HRS ini kan memang sebenarnya hanyalah warga negara biasa di Republik ini ngerti dan paham banget kalau setelah pengembaraannya 3,5 tahun di Saudi membuat kangen banyak pihak bukan hanya Anis sebentar lagi jembat yang mas rindu terp dapet tuh hanya sih khusus luk arusnya sebagai Sohib mengingatkan HRS agar masuk kantina apalagi Anis ini Gubernur DKI Jakarta rasanya sudah pantas banget lah bertanggung jawab terhadap segala kemungkinan yang berurusan dengan COVID coba deh bayangkan kejadian penyambutan pada selasa 10 November kemarin apa gak serem tuh seluruh aturan protokol kesehatan bubar jalan kedatangan HRS pasti begitu dirindukan pengikutnya dan mereka yang rindu dan ternyata diam-diam sekitar 3 bulan lalu Ketua Persaudaraan Alumni atau PA212 Selamat Ma'arif telah mengirimkan surat izin ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk reuni di bulan Desember hanya saja untuk saat ini belum pasti karena menunggu keputusan HRS oh iya itu agenda reuni masih kita bahas ya apakah kita akan laksanakan seperti biasa tahun-tahun yang lalu atau ada perubahan kita nunggu setelah beliau istirahat beberapa hari nanti baru kita bicarakan yang jelas surat kepada Monas dan Pemda DKI sudah kita layangkan 3 bulan yang lalu untuk permohonan acara reuni 212 kata selamat kepada wartawan di Petamburan 3 Jakarta Pusat Selasa 11 Oktober 2020 dikutip dari detik.com kita sedang bicarakan mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ada putusan karena kita koordinasi juga dengan Pemda DKI berkenaan dengan perkembangan COVID-19 tuturnya dikutip dari detik.com kocek banget gak sih berkoordinasi dengan Pemda DKI lah maksudnya dengan Anis Baswedan ngapain koordinasi memangnya DKI Jakarta ini punya Anis hello yang memilih Anis memang JKT 58 tetapi yang JKT 42 itu juga warga DKI Jakarta loh jadi mbok yang mikir di tengah pandemi seperti ini jangan ngulah reunian segala deh apalagi kalau ngawur akut meyakini momen reuni 212 merupakan anugerah dari Allah SWT yang wajib disyukuri dan momentum salih persaudaraan dan kedamaian yang terkumpul dalam satu tempat maaf yang jelas kalau berpikir cerdas yang akan terjadi adalah meledaknya kembali angka COVID gak cuma di Jakarta tetapi juga dibawa kembali ke daerah asal tempat peserta reuni nanti berdatangan bukannya apatis tetapi apa mungkin Anis akan melarang reuni rombongan togel ini sosok Anis sendiri terkenal santun dan berbudi pekerti tinggi jadi jika melihat dari karakternya maka gak boleh dong melupakan jasa HRS dan juga PA212 yang telah mengharumkan Anis setelah sebelumnya dicampakkan Jokowi lalu apakah kebetulan jika kemudian beredar surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri dimana surat tersebut berisikan agenda rapat yang digelar di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Gedung Balai Kota Jakarta Pusat pada Rabu 11 November pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dilansir dari detik.com rapat tersebut menindaklanjuti disposisi Gubernur DKI Jakarta pada Surat Dewa Fizi Nasional Persaudaraan Alumni 212 nomor 003-DTNPA-212-SPIT-9-2020 rapat koordinasi membahas tentang permohonan izin tempat kegiatan reuni akbar alumni 212 di kawasan Monas Gambir Jakarta tulisan dari surat tersebut dikutip dari detik.com jauh ini memang hal ini dibatah oleh Pemprov DKI pembelaannya Pemprov ini mengenai rapat ketertiban DKI Jakarta semoga jangan bohong ya tetap logika saja lihat saja gaya cuci tangan Anis membiarkan HRS tidak masuk karantina dan bahkan Anis main-main pula ke petamburan sementara Anis ini kan pejabat daerah pemimpin Jakarta tetapi kok justru melempem di kaki warga biasa makin ngawurnya lagi ternyata 3 bulan lalu Pemda DKI sudah dikirimi surat izin demo dan terus kok susah banget untuk menolak bahkan sekarang muncul surat yang jadi perdebatan hmm kebetulan banget ya semuanya yoi jika melihat analisa peta politik 2024 memang sangat menggiurkan kalau kata orang selama belum terlihat janur kuning maka masih ada peluang jadi cocoklah kalau Anis berharap walau tidak bisa ngapain pun tetapkan ada backing vokal yang siap bernyanyi meskipun nadanya sumbang apalagi kalau ada tokoh fiksi chaplin yang siap menjadi mentor seperti pilkada kemarin ups belum dari Anis memimpin bukan hal baru memang PSBB berjilid laris manis dan belum lagi tugu peti jenazah dengan anggaran ngegilai atas nama kebijakan covid kocaknya kini gak bisa tegas menolak reuni PA212 ngerti belum diputuskan jadi atau tidaknya ataupun bagaimana untuk reuniannya tetapi mikir saja dengan kejadian penjemputan HRS kemarin apa bisa dijamin tidak reuni sementara sudah rindu berat lalu apa bisa dijamin di Monas nantinya tidak terjadi kerumunan masa pertanyaan pamungkasnya apa bisa Anis menolak sudah bisa ditebak nantinya akan dilempar ke pemerintah pusat pegel dan capek hati banget doski yang berhutang tetapi satu Jakarta yang disuruh melunasi bagaimana menurut Anis? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share semara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye